Intro Feral Bramasta mengaku sempat ingin bunuh diri, kenapa? BASA BASI Artis Feral Bramasta dikenal sebagai seorang remaja yang selalu positif dalam menjalani hidup, namun siapa sangka bahwa putra dari Vena Melinda itu sempat memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Feral di hadapan Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Dalam kesempatan itu, mantan kekasih Natasha Wilona menyebut bahwa dirinya sempat hampir bunuh diri lantaran tidak kuat harus melihat perpisahan kedua orang tuanya. Apa titik terendah dari seorang Feral? Tanya Melanie Ricardo dalam video yang beredar. Mungkin awal aku syuting, itu pas papa mama pisah. Waktu itu aku sempat juga kayak om Hotman pernah mau bunuh diri, ungkap Feral. Kakak dari Atala Naufal itu menyebut bahwa kali itu dirinya hampir saja ingin melompat dari lantai 37 apartemen yang ditinggalinya. Sebab dirinya mengaku mendapatkan banyak tekanan bukan hanya lantaran perpisahan Vena Melinda dan Ivan Fadila, tapi juga terkait ujian sekolah yang akan dihadapinya. Jadi waktu itu kelas 3 SMA, terus mama papa kan pisah. Terus pressure dari ujian, waktu itu lagi berantem sama mama ada keres kayaknya apa yang aku lakuin semuanya salah. Kendati demikian Feral mengaku bersyukur lantaran berhasil mengontrol dirinya dan sadar bahwa bunuh diri bukanlah jalan keluar dari permasalahannya. Saat sadar, ia mengaku memiliki tekad untuk terus hidup dan bangkit, serta enggan menjadi beban bagi kedua orang tuanya. Tapi benar kata Om Khotman, setelah aku bertekad tidak mau ngerepotin orang tua itu, aku mulai casting sana-sini. Dari situ, Alhamdulillah rezekinya lancar. Beredar kabar yang menyatakan bahwa aktor Veral Blamasta, suputra sulung Vena Melinda meninggal dunia. Kabar tersebut beredar di media sosial melalui unggahan kanal Youtube Enjoy Your Life. Akun ini mengungkas sebuah video dengan narasi yang mengklaim jika Veral Blamasta meninggal dunia. Dalam narasinya, akun ini menuliskan ucapan selamat jalan kepada Veral Blamasta. Akun ini juga mengklaim ada sosok yang ikut melayat hingga tangisnya pecah di pemakaman. Dalam thumbnail video Youtube itu terlihat foto saat Veral Blamasta berbaring. Foto orang yang menabur bunga di pemakaman dan foto Natasha Wilona sedang menangis. Berikut narasi yang dibagikan. Aktor Veral Blamasta meninggal dunia. Sosok ini ikut melayat hingga pecah tangis di pemakaman. Lantas benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran turnbackhox.id, jaringan suara.com Kabar yang menyebutkan bahwa Veral Blamasta meninggal dunia itu tidak benar, alias hoax. Faktanya tidak ada penjelasan resmi dari kerabat Veral Blamasta mengenai kabar tersebut. Hal itu juga diketahui dari akun Instagram pribadi, sang aktor, adbramastaveral. Veral Blamasta masih aktif mengunggah beragam aktivitasnya melalui Instagram. Terhitung pada 12 Desember 2021, hingga berita ini terbit Veral Blamasta masih mengunggah foto endorsement atau promosi produk yang melibatkan dirinya. Veral Blamasta juga masih mengunggah momen saat dirinya hadir di ulang tahun Natasha Wilona pada Rabu 15 Desember 2021 di Instagram Story. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan di atas, maka kabar Veral Blamasta meninggal dunia adalah hoax. Narasi tersebut masuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Beredar video menyebar Veral Blamastia meninggal dunia Media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang berjudul aktor Veral Blamastia meninggal dunia. Sosok ini ikut melayat hingga pecah tangis di pemakaman. Sosok ini ikut melayat hingga pecah tangis di pemakaman. Selamat jalan Veral Blamastia. Video tersebut diunggah kanal YouTube Enjoy Your Life. Di video yang berdasarkan 3 menit 44 detik tersebut dengan jelas menyebut Veral Blamastia telah meninggal dunia. Suara dalam video tersebut mengatakan Veral Blamastia meninggal dunia Minggu 12 Desember. Kabar itu dibenarkan oleh Vikri salah satu kerabat Veral saat dihubungi awak media. Namun Vikri tidak mengetahui penyebab meninggalnya Veral Blamastia ujar suara dalam video tersebut. Gambar dan suara dalam video tersebut dibuat begitu dramatis. Terus musik sedih ditambah dengan gambar orang yang menggotong keran dan jenazah. Belum lagi foto Veral Blamastia yang terbaring lemah juga diselipkan. Namun video tersebut juga mengklarifikasi kabar itu yang mengatakan Veral dalam keadaan baik-baik saja dalam konfirmasinya. Selain itu tidak jelas yang dimaksud sosok yang mendampingi Veral Blamastia sampai ke liang lat seperti yang dikatakan dalam thumbnail video. Maka bisa dikatakan video itu ada hanya untuk sekedar memancing penonton lebih banyak. Sampai saat ini Veral Blamastia masih aktif di media sosial. Kabarnya 6 hari ke depan Veral akan berangkat ke luar negeri untuk sebuah urusan. Baru-baru ini Veral Blamastia mengugah foto bersama sang mantan Gekal Sinatasha Wilona. Ia mengucap selamat ulang tahun untuk wanita yang pernah menjalin cinta bersamanya tersebut. Selamat ulang tahun at Natasha Wilona 12 kapanpun kamu butuh saya, kamu tahu saya selalu ada di sini. Tulis Veral Blamastia. Warganet justru lebih rame dengan hal ini. Mereka meminta Veral Blamastia mengugah foto Veral bersama Natasha Wilona. Kenapa gak di-upload foto semalam sama Wilo? Kata Warganet di kolom komentar. Lagi nunggu Feby post foto bareng baby Wilo nih ujar Warganet. Dapat berita dirinya dikabarkan meninggal? Veral Blamastia mengucap istighfar. Jahat sih? Berita tak menyenangkan menghampiri Veral Blamastia. Mantan Natasha Wilona ini dikabarkan meninggal dunia. Mendapat berita seperti itu, Veral Blamastia pun naik pitam. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya pada Sabtu 18 Desember 2021 dengan penuh emosi, putra Fena Medinda tersebut mengabarkan bahwa hingga kini dirinya masih dalam kondisi yang sehat. Astaghfirullah, ini berita apa kayak gini? Tolong dong kalau bikin artikel yang benar. Ungkap mantan pacar Natasha Wilona ini. Menanggapi berita soal dirinya tersebut, Veral Blamastia pun menghimbau para awak media untuk lebih berhati-hati terutama soal dirinya. Tolong ya kalau buat berita dipikir dulu. Untuk perusahaan sebesar itu cukup memalukan si imbu Veral. Tak hanya tulisan, ternyata beredar pula sebuah video yang beredar di Youtube dengan judul, Mengejutkan Veral Blamastia dikabarkan meninggal dunia. Gelansir dari bancar masing pos merasa kecewa mantan kelasi Natasha Wilona itu sampai mengucap istighfar. Jahat sih yang bikin berita-berita gini ya wah tutup Veral Blamastia. Selamat menikmati.